Proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama di negeri ini Namun, tahukah kita bahwa jauh sebelum kedua tokoh ini pernah ada sosok yang lebih dulu memproklamikan kemerdekaan Indonesia Gia Nani Wartabone, seorang pahlawan yang memproklamirkan kemerdekaan di Indonesia setelah memperandakan pasukan Belanda di Gerontal pada 23 Januari 1942 Siapa sebenarnya sosok Nani Wartabone? Tidak banyak yang mengetahui tentang kisah tokoh yang dianugerahi kelahan pahlawan nasional pada 10 November 2003 oleh Presiden Indonesia saat itu Megawati Soekarno Putra Nani Wartabone lahir di Gerontalo pada 30 Januari 1907 dan tubuh dalam lingkungan keluarga yang cukup berada Ayahnya adalah Jakaria Wartabone yang bekerja untuk pemerintah Belanda sementara ibunya adalah seorang keturunan bangsawan daerahnya Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintahan Belanda Sejak kecil Nani memiliki sentimen yang buruk kepada pemerintah kolonial Ia pernah membebas ketahanan orang tuanya sebab ia tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum Bahkan ia tak betah bersekolah karena pengajar-pengajarnya yang berkebangsaan Belanda tersebut sering merendahkan bangsa Indonesia Diam-diam Nani menanam sikap antipati terhadap penjajah Perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia terlibat dalam kependirian organisasi kepengdaraan di Gerontalo pada tahun 1923 di Surabaya Namun terlibat dalam kepengurusan dan memiliki posisi sekretaris di Gerontalo Di Gerontalo ia bersama rakyat berjuang melawan tentara Belanda Mungkin ragu sekuat tenaga untuk mengusir kaum penjajah Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala jawatan tentara Belanda di Gerontalo Pada saat itu, lewat kejadian itu Bumi Gerontalo kemudian terbebas dari penduduk Belanda Selesai dari penengkapan kepala jawatan tentara Belanda tersebut Nani Wartawone memimpin upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diringi oleh nyanyian Indonesia Raya Pernyataan kemerdekaan berlangsung di Bumi Gerontalo Ternyata perjuangan belum selesai Sebab setelah itu datanglah pasukan tentara Jepang yang kemudian menarang berjibat di Gerontalo Pada Juni 1942 Nani tidak tinggal diam Ia memimpin penggerakan melawan penjajahan Jepang Sayang, pada 30 Desember 1943 Ia ditangkap dan diasingkan ke Manado Berkat jasanya besar Sosok Nani Wartawone memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Gerontalo Dan Sulawesi tidak hanya dibangun tubuh di kota Gerontalo Untuk menyenangnya Namun sebuah Taman Nasional pun ikut menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan akan beliau Yaitu Taman Nasional Bugani Nani Wartawone yang berada di Sulawesi Utara Beranjar dan jasanya dalam perjualan kemerdekaan Indonesia Setelah pembebasan pihak Jepang masih mengagumi dan mengakui sebagai pemimpin masyarakat Gerontalo Hal itu ditunjukkan dengan penyerahan pemerintahan Gerontalo Dari pemerintahan Jepang kepada Nani Wartawone pada 16 Agustus 1945 Satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan secara nasional Sejak itu merah putih berkibar kembali di tanah Gerontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!